Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud baru kali ini. Apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan serekab untuk merancang suatu desain melalui quickon yang diintercept. Ini ada bukti-bukti, quickon itu diintercept, tidak hanya untuk pilpres, tetapi juga untuk pilek. Pilek itu misalnya exit pole, itu pernah menunjukkan bagaimana gerindra setidak-tidaknya nomor dua, lalu ada suatu upaya mengintercept quickon untuk pemilu legislatif, sehingga akhirnya partai gerindra muncul ketiga. Dan kemudian PSI dibesar-besarkan, sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan. PDI Perjuangan dikecil-kecilkan, P3 dikecil-kecilkan, bahkan nanti bisa tercatat ini, bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah partai Kaabah. Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan, siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rejim yang ingin memperpanjang kekuasaan. Dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI, ini bukan suara kami, ini suara dari tokoh-tokoh prodemokrasi, dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu, bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP adresnya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui, bagaimana mungkin data-data yang strategis, kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba dan ada kepentingan geopolitik, terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya, cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi, maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Serikat dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers, itu tidak terbukti, itu sengaja manual sadon. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah, kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud dilok 17 persen. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini dua putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya.